Intro Kearifan lokal merupakan suatu nilai budaya yang tidak terlepas dari kehidupan masyarakat Indonesia dan diakui keberadaannya oleh hendak Salah satu contoh kearifan lokal terkait dengan pengelolaan peristanan perairan umum yang masih berlaku di kehidupan masyarakat dapat disaksikan di Waduk Malahayu, Kabupaten Brebes Lopek atau yang dikenal masyarakat Brebes dengan singkatan Sekilo Gopek merupakan bagian dalam mekanisme perikanan tangkap berbasis budidaya yang pengelolaannya sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat perikanan di Waduk Malahayu Waduk Malahayu terletak di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah diresmikan pada tahun 1935 pada zaman kolonial Belanda Selain sebagai sarana irigasi untuk lahan pertanian Waduk Malahayu juga berfungsi sebagai pengendali banjir pariwisata perairan serta untuk kegiatan perikanan Dalam upaya peningkatan produksi ikan pemerintah bersama masyarakat menerapkan inovasi pengelolaan berkearifan lokal yaitu pengelolaan perikanan tangkap berbasis budidaya atau yang biasa disebut dengan Culture Based Viseries yang disingkat dengan CBF Dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan sistem Lopek menjadi kunci utama dalam menjamin keberlanjutan dan pemulihan stok ikan Penebaran secara mandiri oleh masyarakat sudah mulai dilakukan sebelum tahun 2005 namun baru sebatas menebar tanpa melihat daya dukung perairan Pada tahun 2007, Badan Riset Kelautan dan Perikanan menginisiasi implementasi pengelolaan perikanan menggunakan model CBF yaitu teknologi pemacuan stok yang bertujuan untuk menjaga keterjaminan stok melalui penebaran benih ikan yang berasal dari panti benih yang dilakukan secara rutin tanpa pemberian pakan dan dilakukan oleh sekelompok komunitas masyarakat tertentu dan dijalankan melalui sistem sisih benih Ada pun untuk Waduk Malahayu kelompok pengelolanya adalah KUB Nilajaya sedangkan penyedia benihnya adalah BBI Malahayu Benih yang ditebar disisihkan dari hasil tangkapan nelayan yang dikenal dengan istilah Lope atau Sekilogope di mana setiap hasil tangkapan sebanyak 1 kg disisihkan sebanyak 500 rupiah yang selanjutnya dikelola secara bersama dan sebagian digunakan untuk membeli benih yang akan ditebar kembali ke perairan Lotus tahun 2006 artinya lotus itu sekilo seratus sekilo seratus dari pendapatan nelayan kami sisihkan untuk pembelian pipit ikan dan seiring berjalannya waktu lotus itu kami rubah pada tahun 2020 menjadi Lope Lope itu artinya Sekilogope jadi masyarakat KUB nelayan Nilajaya diwajibkan menyisihkan penghasilannya Sekilo 500 untuk pembelian pipit ikan ada pun jumlah anggota nelayan KUB Nilajaya terdiri dari 108 orang yang terdiri dari nelayan Anco nelayan Jari nelayan Hosom nelayan Bekem dan masih banyak nelayan-nelayan yang lainnya target penembaran yang disarankan dengan 500 ribu ekor per siklus atau maksimal 1,5 juta ekor per tahun dari hasil Lope atau retribusi pancing dari retribusi nelayan Anco dan sebagainya kita bisa menebar sekitar 100 ribu ekor per tahun sehingga untuk memenuhi target kami berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait termasuk dari pemerintahan desa untuk dapat memenuhi kuota tersebut yang saat ini bisa kami menebar sekitar 800 ribu ekor per tahun setelah ikan ditebar, ikan dibiarkan besar disana ada peran pokwasmas yang bertugas untuk menjaga kelestarian ikan tebaran sehingga ikan dapat dipanen sesuai dengan ukuran yang diharapkan Kami pokwasmas bertugas mengamankan sumber daya ikan di Waduk Malahayu menjaga kelestarian dan melarang alat yang tidak ramah lingkungan diantaranya strom alat jaring tangkap mata jaring di bawah 2,5 kin pengontrolan kami lakukan setiap sepekan satu kali baik siang maupun malam bila menjumpai alat yang tidak ramah lingkungan kami berikan peringatan persuasif yaitu dengan nasihat dan pembinaan kemudian bila mana menjumpai mereka sampai masih tidak melakukan kembali kami berhubungan dengan koordinasi koloran dengan kapelsek kemudian kegiatan lain kami mengajak kepada para nelayan untuk memberhentikan penangkapan pada selasa Kliwon dan malam Jumat Kliwon dalam hal ini bentuk suatu bentuk kearifan agar kelestarian ikan masih bertambah juga selain itu kami menjaga roservat yang ada 9 titik 2 titik dari provinsi dan kabupaten yang tujuhnya swadaya selamat menikmati macam-macam ikan yang ditebar di waduk Malahayo ini ada beberapa macam terdiri dari ikan nila ikan tawes ikan mas ikan bandeng dan ikan nilem penebaran dilakukan setiap tahun secara swadaya oleh anggota KUB nelayan nilai jaya KUB itu artinya kooperasi usaha bersama yang dimiliki oleh nelayan nilai jaya hasil tangkapan terbesar kami pada ikan patin sebesar 26 kg ikan nila 1,2 kg ikan bandeng yang terakhir kemarin didapat 0,8 kg atau sekitar 8 on kemarin didapat kemarin didapat kemarin didapat hasil tangkapan nelayan hasil tangkapan nelayan kami olah menjadi berbagai macam produk seperti ikan pindang crispy mendo ikan kering ikan bakar dan pepek untuk membuat produk pindang diperlukan bahan baku ikan mujair sekitar 5 kg per hari untuk membuat 1 kg crispy mendo diperlukan ikan mendo sekitar 2 kg setiap hari kami dapat memproduksi rata-rata 3 kg mendo crispy untuk ikan kering atau asin rata-rata per orang dapat mengolah 10 kg ikan kalau ikan bakar dan pepes biasanya tergantung dari wisatawan yang datang setiap warung rata-rata dapat menghabiskan bahan baku 8-10 kg per hari ada perbedaan rasa antara ikan tangkapan dari waduk malahayu dengan yang dibeli dari kolam ikan tangkapan dari waduk malahayu rasanya lebih gurih dan teksturnya lebih padat selamat menikmati tahun 2005 peneliti Pak Dede Erving sempat mencetuskan ide lotus apa itu lotus yaitu istilah lokal yang disingkat sekilo seratus atau sekilo seratus sehingga itu direspon oleh kelompok masyarakat disini yang berprofesi sebagai nelayan setiap satu tangkapan oleh nelayan akan ditimbang dan dalam satu kilo akan diberi semacam retribusi seratus rupiah untuk dikumpulkan dan dikelola oleh kelompok masyarakat tersebut hal ini dilihat oleh badan riset kelautan dan perikanan sehingga pada tahun 2007 sistem lotus ini dikembangkan lebih bagus lagi dan disempurnakan melalui CBF atau kultur based fisheries sampai dengan saat ini masyarakat di sekitar waduk malayu yang tergabung dalam kelompok usaha bersama nila jaya sudah bisa melakukan penebaran secara mandiri dan secara rutin dengan menjalankan program kultur based fisheries dengan sangat baik dan ini terbukti dengan diperolehnya penghargaan sebagai kelompok masyarakat pengawas tingkat provinsi Jawa Tengah tahun 2010 dengan metode kultur based fisheries ini dibuktikan bahwa produksi ikan yang diperoleh oleh KUP setiap tahun meningkat pada tahun 2009 produksi ikan tanggapan sekitar 91,27 ton tahun 2010 meningkat beri 107 ton ini sangat luar biasa berkembangan ini sehingga sangat menguntungkan bagi masyarakat di sekitar ini yang tergabung dalam kelompok usaha bersama Nilajaya ternyata kultur based fisheries atau CBF ini di Waduk Malahayu ini sangat penting artinya bagi masyarakat di sekitar ini hal ini menjadi faktor pengungkit bagi tumbuhnya mata pencarian di sekitar Waduk Malahayu ini yang berkaitan dengan keberadaan sumber daya ikan di Waduk Malahayu sehingga harapan ke depan adalah bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dari sisi produksikan dari sisi pariwisata dan dari sisi yang lain sehingga ini sangat besar manfaatnya bagi masyarakat Desa Malahayu adanya Lope ini memberikan dampak yang sangat positif salah satunya yang paling terasa adalah di sektor perekonomian warga Desa Malahayu warga tidak hanya menjadi nelayan tetapi mereka juga bisa membuka warung parkir sewa perahu wisatawan dan mendirikan industri rumah tangga olahan ikan selain itu kualitas air disini pun turut terpulihkan semoga dengan adanya tradisi Lope dapat terus mencegah serakan masyarakat Malahayu sistem Lope di Waduk Malahayu merupakan salah satu kearifan lokal yang telah memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat setempat kearifan lokal ini perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah dan masyarakat setempat supaya dapat terus berlanjut dan dapat dinikmati hasilnya oleh banyak pihak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati